Tadi kita sudah mention di awal, kita akan menghadirkan informasi-informasi bermotu tinggi. Pastinya. Langsung kita masukkan Tonight's Headline. Tonight's Headline. Dan penonton-penonton kita pada malam hari ini berpendidikan dong. Oh iya dong Pak. Orang-orang pintar. Dari Al-Azhar ya. Selamat malam wanita-wanita cantik dari Al-Azhar. Langsung kita masuk ke berita pertama. Pria ini mengoleksi lebih dari 12 buah manekin dirman. Apaan tuh? Nah jadi pria yang disamarkan namanya ini ternyata mengkoleksi banyak manekin. Tidak hanya mengkoleksinya saja. Tapi ternyata pria ini juga seringkali mengajak manekin tersebut untuk berbicara. Ternyata Tonight's Headline juga punya kok, ya kan? Kita juga punya manekin. Halo semuanya, apa kabar? Aduh. Ini manekin saya nih ya. Kalau bisa manggap ya. Kamu apa kabar? Baik. Di siapa dong penontonnya? Halo semua. Apa kabarnya nih? Gak kepegah, gak kepegah, gak kepegah. Loh, nanti lu. Ini apa sih nyundung-nyundung? Lu ngantongin apa sih? Kunci mobil tuh. Jangan bawa ini. Oh iya, iya. Bapak. Bapak. Apakah aku harus menikah lagi? Oh jangan deh, Stok. Kamu harus setia sama istri kamu. Karena semua itu sudah diatur. Jok. Lu kenapa begitu? Gak kepegah. Gak kepegah. Eh, lu cepet ya. Kok bahasa sih? Enggak, enggak, enak, enak aja. Enggak, enak, enak. Udah, udah, udah. Langsung ya, kita berita kedua. Berita kedua. Udah, udah suaranya. Oh, siap aja. Tukang cukur rambut gratis bagi anak jalanan. Waduh, pria dermawan ini bernama Mark Anthony Bustos. Sehari-harinya dia bekerja di sebuah salon di New York. Dan setiap akhir pekan atau ketika waktu luang, Mark berkeliling kota. Mencari geladangan yang memerlukan bantuannya untuk memotong rambutnya. Waduh, mulia sekali. Semoga bisa menginspirasi banyak orang. Dan kapan-kapan mungkin Mark bisa datang ke sini untuk memotong rambut Vincent. Ya kan? Ada dua sebenernya permasalahan. Yang pertama, gue bukan gerandangan. Yang kedua, rambut gue udah habis. Ngapain lagi, cukur. Berita selanjutnya adalah apa ini? Ini dari kawan lama kita nih ya. Kolaborasi antara Faris RM dan Dian Pramanaputra ini akan menggait musisi muda. Dua musisi legendaris Indonesia, Faris Rustamunaf dan juga Dian Pramanaputra membuat album kolaborasi yang diberi nama In Collaboration With. Yang dirilis pada awal November lalu. Yes. Album ini berisi karya-karya mereka berdua. Agar bisa dinikmati oleh generasi muda. Mereka menggandeng para penyanyi dari generasi kekinian. Ya, seperti ada Citra Skolastika. Ada Fatin Sidika. Ada Angel Peter. Sami Simo Rangkin. Ada Glenn Fredly. Ada Angel Peters. Udah tadi. Oh iya. Ada Sandy Sondoro dan masih banyak beberapa lainnya. Indah Dewi Pertiwi. Ah itu dia, IDP. Ya, itu juga ya. Tapi kalau kita, kan karyanya banyak ya Mas Faris RM ini. Kita pernah kolaborasi dulu jaman Kelap Etis. Jaman Kelap Etis, ya. Iya, iya, iya. Kita waktu itu bawain, oh Sakura. Sakura. Masih ingat kan lagunya kan? Waktu kita kolaborasi sama Kelap Etis. Iya, iya, iya. Kita kolaborasi sama Kelap Etis. Kita kolaborasi sama Faris RM. Sakura waktu itu. Lagunya masih ingat? Refnya seperti ini. Coba kuncinya. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah. Menipu sanubarita semudaku sangka. Yakin akan cintamu yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti aku kan melangkah menuju damai jiwa. Senang atas. Senang atas. Senang atas. Penyandangan dunia peranan jiwa semerah Terlanjur untuk terhenti Jalan yang telah tertembus semenjak kini Sehidup semati kian lama kian paslah ku rasakan jiwa Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja Walau rintangan berjuta Walau kebanan memaksa diriku terjerat Oh diperlukan asmara Terlambat untuk berdusta Terlambatlah sudah Menipu sanubaritas semudah ku sangka Yakin akan cintamu yakinkan tinggalannya Berlahan dan pas tidak ku Kan berlangkah menuju damai jiwa Terlambat di sini Aduh ketemu lagi Saya selalu gugup loh ketemu Mas Faris RM Dari dulu, dari pertama kali kita Kenapa, kenapa Gak tau, gue ngefans beneran soalnya Kalau Mas Faris gak ada gugupnya sama sekali ketemu Vincent Karena gak ngefans sama sekali Gak apa-apa, gak apa-apa Kenyataan hidup Dipucuk lumbung makan Mas Tari Kalau pesona Kurnia kan alami sendiri Ah, pals ya Mas Faris Ini selain nyanyi, Mas Faris nih Hobinya apa lagi sih Macem-macem Ini tangan digambar-gambar liat tuh Soalnya gini, pertamanya Pertamanya nih, pertamanya kalau Aku datang ke klianku gitu Nunggu kliennya masih lama kan Mengenai-enai kita Bukain kertas gambar-gambar Lama-lama kertas abis Tangan abis muka lama-lama ya Itu saya pikir tadi panu mas Tato Tato sih, body painting Body painting Sebagai anak seni rupa ITB Nah, seni rupa Mau lihat hasil gambarnya gak? Coba coba menang Ada nih di bawah nih ya, Mas Faris Jadi Mas Faris ini Kadang-kadang kalau lagi Eh, kangen sama anak Suka gambar-gambar Anaknya di Belanda ya? Di Belanda yang perempuan Si Venska sama Venska-Venski Venska-Venski Tuh Gambar-gambar aja sih Ini lah tuh, ini gambarnya Mas Faris Di Belanda dua-duanya Mas? Di Belanda dua-duanya Selain gambar katanya suka bikin itu juga Gelang-gelang, kalung-kalung Kadang-kadang bikin gelang-gelang, kalung-kalung Sering bikin juga ya Ini dari kapan sih Mas? Gue baru tau ya? Lama deh dulu sih Gambar deh dulu ya Kalau bikin gelang-gelang itu? Oh iya, belum terlalu lama sih Kira-kira 10 tahun yang lalu lah mulainya 10 tahun ya lama Mas Lu tau gak yang di Bali tuh Yang gelang-gelang, kalung-kalung Itu siapa yang buat? Mas Faris Ya orang Balinya Gak ada urusannya Mas Faris, ngomongin hobi lagi Menggambar, masih terus menggambar Kapanpun itu Mas Faris, kalau tipe gambarnya apa sih? Karakternya Aku senang sketch-ah Oh sketch Oke-kegitu kan Jadi menampilkan karakternya Kalau lihat anak-anakku sama Sama-sama di sketch-ah Tapi arsirannya bagus loh Iya Tebal tipisnya, gelap terangnya gitu ya Lu tau ya? Kan saya seni rupa juga Iya Mau saya gambar? Gak usah Gak usah Tapi ngomong-ngomong soal anak ya Tadi fanska-fanski lagi di Belanda Belanda Kalau Fergio lagi di sini? Di sini Di Jakarta ya Nah kita sudah terhubung Oh udah terhubung Sama Fergio? Coba Halo setelah malam Fergio Wah ini kan ya Mas udah gede banget Mas suaranya begini mas Iya udah gede banget Dulu waktu kita itu 2005 masih kecil banget ya 7 tahun masih Sekarang Fergio umur berapa? 16 tahun 15 tahun? 16 16 Oke 15 ya? 16 Oke 16 ya Oke Langsung aja dijawab A Faris RM Eh bukan kuis Ini anaknya Fergio Iya Papa galak gak kalau di rumah? Baik Pendiem Pendiem? Oh pendiem mas Pendiem ya Kamu kenapa kok mau jadi anaknya Faris Reng? Gak bisa memilih Memang udah takdir Apa yang paling diingat? Pengalaman bareng papa apa? Apa? Pengalaman paling kamu ingat bareng papa apa? Lo ingat? Iya Banyak lah Paling 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 apa ya? Awal-awal belanja barang-barang musik sama ayah tuh Oh Seru juga tuh Father and Son ya Iya Fergio kamu kalau tim bola megang mana? Kok jadi bola? Nanya aja Tim sepak bola megang apa klub sepak bola? Madrid deh Madrid? Bapaknya bikin lagu soal Barcelona lo pegang Madrid? Wah bener-bener Udah ya gak apa-apa lah bebas Eh bapaknya bikin lagunya Barcelona Bapaknya pegang Barcelona gak? Iya Barcelona Barcelona Bapaknya pegang Madrid? Nih gue usah marah-marah lo Bapaknya yang cuek Oke Fergio kalau gitu sukses Buat karirnya Buat bandnya juga terus maju ya Terus berkarya ya Semoga bisa meneruskan perjuangan dari bapaknya Karya-karya bapaknya Terima kasih Fergio dadah Oh iya Selamat datang Eh nanti kita sama Om Faris bakar bagi-bagi hadiah loh Nah Katanya Mas Faris datang kesini bawa banyak CD Iya Mau dibagikan kepada seluruh followersnya Add2NightShow underscore net Oh itu hadiahnya? Nanti abis ini tapi Oh tetap di 2NightShow Untuk Rekan-rekan Club Entis yang aku pabungi Oh 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 Oh